Sebanyak 528 warga desa Nurabelan kecamatan Ulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggera Timur, yang mengungsi ke kantor desa Riyang Rita, dievakuasi tim Sargabungan menuju lokasi pengungsian terpusat di desa Konga. Evakuasi berjalan dramatis karena para pengungsi didominasi anak-anak dan paralansia, serta warga yang sakit. Para warga mesti dibujuk dan diedukasi perlahan agar bisa mengikuti anjuran pemerintah. Warga ini dievakuasi dari lokasi pengungsian, lantaran makin meningkatnya aktivitas vulkanis Gunung Ilelewotobi dan muntahan awan panas, serta banjir lahar dingin yang dapat memutus jalur transportasi. Karena itu, para warga dikhawatirkan akan terisolasi. Komunitas daerah dan segenapnya stasi terkait ada dari kepolisian dan TNI dan tim bencana daerah melihat perkembangan informasi, perihal meningkatnya erupsi dan lahar yang mengalir bisa menyerjaukan pemukiman. Maka pada siang hari ini saya hadir bersama-sama dengan tim untuk mengajak masyarakat yang belum evakuasi, kita evakuasi ke tempat pengungsian di Komunik. Kita evakuasi untuk menghindari banyak hal. Bisa juga untuk mencegah tidak terjadinya hambatan akses logistik, lalu juga tidak terjadinya masalah dalam akses penyelamatan dan lain-lain. Hingga kini status Gunung Ilelewotobi laki-laki berada dalam level awas. Aktivitas kegempaan dan vulkanik masih tinggi. Lunceran lava pijar dan awan panas mencapai hingga 2 km. Warga pun diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari Muka Kawah. Citos Natun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.